Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak lurus di video sebelumnya part 1 Kali ini kita akan membahas tentang GLBB akibat gravitasi GLBB akibat gravitasi ini merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan arah vertikal dan hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi Gerak ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas Kita bahas yaitu gerak jatuh bebas Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal Jadi kecepatan awalnya disini sama dengan 0 Itu dikatakan sebagai gerak jatuh bebas Dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi G yang arahnya sama dengan arah gerak benda ke pusat gravitasi Nah pada persamaan gerak jatuh bebas akan berlaku kecepatan akhir atau kecepatan setelah jatuhnya itu Sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan selang waktunya Jadi ini persamaan untuk mencari kecepatan sesaat setelah dijatuhkan Kemudian kalau misalnya kita gunakan persamaan lain yang ada hubungannya dengan ketinggian Maka bisa kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H Sehingga VT sama dengan akar 2GH Seperti ini Persamaan lain yang bisa kita gunakan yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat Sebenarnya 3 persamaan ini diambil dari persamaan dasar dari GLBB Yaitu pada gerak lurus mendatar ya Yaitu VT sama dengan V0 plus G Plus AT Waktu itu kan kita pakai A Plus AT Kemudian persamaan kedua ini diambil dari persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S Kemudian persamaan lainnya yaitu H ini kita bisa ganti dengan S S sama dengan V0 dikali T Ditambah setengah A kali T pangkat 2 Nah persamaan pertama ini menjadi seperti ini Kenapa? Karena pada gerak G itu bebas Tidak ada kecepatan awal Atau kecepatan awalnya tadi sama dengan 0 Kemudian disini percepatan yang terjadi Disini percepatan yang terjadi diganti dengan percepatan gravitasi Karena gerakannya vertikal Kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0 Sehingga hanya berlaku persamaan VT sama dengan G kali T Kemudian untuk persamaan dua Persamaan umum dari GLBB pada gerak mendatar Yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S Dimana A percepatan S disini jarak Sementara V0 nya sama dengan 0 Kita ganti semuanya Percepatan kita ganti dengan G Kemudian S nya kita ganti dengan H atau ketinggian Sehingga akan muncul persamaan VT kuadrat sama dengan 2GH Nah kemudian kuadrat ini kita pindah ruas jadi akar Muncullah persamaan baru seperti ini Kemudian persamaan ketiga Persamaan H ini diberoleh dari S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat Dimana V0 nya tadi sama dengan 0 Kemudian A nya kita ganti dengan G T nya tetap Sehingga berlaku Sorry S nya kita ganti dengan H Sehingga berlaku persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat Seperti ini Tulis lagi ya H sama dengan ketinggian Ketinggian satuannya meter Kemudian G disini adalah Percepatan gravitasi Kalau misalnya di bumi berarti Percepatan gravitasi bumi Nilainya biasanya 10 meter Per sekon kuadrat Tapi kadang-kadang di buku menggunakan 9,8 ya Tidak ada 2 Sementara T adalah selang waktu Selanjutnya sekarang kita lihat Ada contoh soal Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon Yang tingginya 10 meter Berarti kita tulis Diketahui H nya 10 meter Kemudian G nya 10 meter per sekon kuadrat Berapa lama waktu yang dibutuhkan kelapa Untuk sampai di tanah Yang ditanyakan adalah Waktu untuk sampai di tanah Nah kita lihat Besaran-besaran yang diketahui Ada H, ada G, dan ada T Berarti persamaan yang kita bisa gunakan Yaitu persamaan ini H sama dengan setengah G, T kuadrat H nya 10 Sama dengan setengah Dikali 10 Dikali T pangkat 2 Ini Habis ya 10 bagi 10 2 nya pindah ruas Jadi dikali 2 sama dengan T pangkat 2 Sehingga Waktu yang dibutuhkan Untuk sampai di tanah Yaitu akar 2 sekon Selanjutnya Gerak vertikal ke atas Pada gerak vertikal ke atas Di sini Berbeda dengan Gerak jatuh bebas yang tadi ya Kalau pada gerak jatuh bebas Bendanya bergerak Tanpa kecepatan awal Pada gerak vertikal ke atas ini Bendanya memiliki Kecepatan awal Atau dengan kata lain Kecepatan awalnya itu Tertentu Kemudian Berbeda dengan Gerak jatuh bebas tadi Yang arahnya ke bawah Gerak vertikal ke atas ini Semua benda Diarahkan vertikal ke atas Sehingga Nilai percepatan gravitasinya Negatif Karena berlawanan arah Dengan arah Gerak bendanya Pada gerak vertikal ke atas ini Berlaku persamaan Vt Sama dengan V0 Min Gt Kemudian Vt kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Min 2gh Dan H Sama dengan V0 Dikali t Min Setengah Gt kuadrat Jadi ini persamaan Pada gerak vertikal ke atas Kita bisa lihat Disini tandanya yang berbeda ya Jadi tandanya Minus Berbeda dengan Gerak Jatuh bebas tadi Kalau pada gerak jatuh bebas Tidak ada kecepatan awalnya Dan tandanya semuanya positif Selanjutnya Selanjutnya Di titik tertinggi benda Kecepatan benda itu Yalah sama dengan 0 Jadi ketika bendanya dirempar Misalnya dari sini nih Dari bawah Benda dilempar vertikal ke atas Ketika benda sampai di titik tertinggi Maka kecepatan awal benda Ketika sampai di titik tertinggi ini Vt nya sama dengan 0 Disini V0 Jadi disini kita anggap sebagai H maksimumnya H maksimum Jadi ada syarat nih Ketika benda yang dilempar vertikal ke atas Mencapai ketinggian maksimum Maka kecepatannya itu Vt nya sama dengan 0 Ini syaratnya Kemudian Berdasarkan keterangan ini Persamaan gerak vertikal ke atas Yang berlaku pada titik tertinggi Yaitu Jadi ini untuk H maksimum Atau pada titik tertinggi Berlaku persamaan Waktu untuk mencapai Titik tertinggi ini Rumusnya Yaitu V0 dibagi G Kemudian Untuk mencari H maksimum Persamaannya Yaitu V0 kuadrat Dibagi 2G Jadi ini berlaku Untuk benda Yang mencapai Ketinggian maksimum Keterangannya Hampir sama kayak tadi V0 Sebagai kecepatan awal G Percepatan gravitasi T Waktu H Ketinggian Kalau pakai maksimum Seperti ini Berarti H maksimum Selanjutnya Gerak vertikal ke bawah Gerak vertikal ke bawah ini Mirip-mirip Dengan gerak jatuh bebas Perbedaannya Pada gerak vertikal ke bawah ini Memiliki kecepatan awal Atau kecepatan awalnya tertentu Jadi secara pengertian Gerak vertikal ke bawah ini Yaitu Gerak suatu benda Yang dilemparkan Vertikal ke bawah Dengan kecepatan awal Serta dipengaruhi oleh Percepatan gravitasi Tetapi J nya Bernilai Positif Kalau pada gerak Vertikal ke atas tadi J nya negatif ya Karena berlawanan arah Dengan gerak benda Kemudian Di sini Berlaku persamaan Jadi persamaan yang berlaku Hampir sama Dengan persamaan Gerak vertikal ke atas Cuma Angkanya diganti Cuma tandanya diganti Jadi untuk gerak vertikal ke bawah ini Persamaannya Hampir sama dengan Gerak vertikal ke atas Cuma J nya aja Yang diubah menjadi positif Yaitu VT Sama dengan V0 Plus GT Kemudian VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2GH Dan yang terakhir H Sama dengan V0 Dikali T Plus Setengah GT Kuadrat Jadi 3 persamaan ini Yang selalu kita gunakan Dari gerak jatuh bebas Sampai dengan gerak Vertikal ke bawah Pada gerak vertikal ke atas tadi Kita sudah mengetahui Waktu Yang dicapai benda Untuk naik Sampai ketinggian maksimum Jadi kalau ditanya lagi Waktu yang diperlukan benda Dari Ketinggian maksimum ini Sampai turun ke bawah ini Sampai mencapai Dasar Atau mencapai tanah Apa rumusnya Nah kalau rumusnya itu Bisa kita tulis T turun Sama dengan V0 per G Jadi intinya T naik Sama dengan T turun Nilainya sama Kalau yang ditanyakan Waktu yang diperlukan Benda Dari tanah Sampai ke tanah lagi Berarti Rumusnya T sama dengan 2 kali T naik Atau T sama dengan 2 kali T turun Tinggal bolak-baliknya aja Untuk kasus yang sudah Kita bahas ini Adalah Kasus gerak vertikal ke atas Yang dimulai dari Tanah pergerakannya ya Jadi H0 nya Sama dengan 0 Untuk gerak vertikal ke atas Untuk kasus kedua Ketika Bendanya itu Dilempar pada Ketinggian tertentu Misalnya disini H0 Ketinggiannya ya Disini tanahnya Maka ketika Benda dilempar Vertikal ke atas Seperti ini Dan Sampai mencapai Ketinggian tertentu Maka Perhitungan Ketinggian awalnya Diberlakukan Karena ini tanah ya Kalau yang Persamaan tadi Yang disini Itu Dia dimulai dari tanah Jadi ketinggian awalnya 0 Perbedaan rumus Yang digunakan Untuk kasus yang Kedua ini Yaitu H nya pada Rumus H nya Jadi yang membedakan Antara dua kasus ini Yaitu Untuk rumus H nya Jadi untuk kasus kedua Yang dilempar dari Ketinggian H0 Maka rumusnya itu H sama dengan H0 Ditambah V0 Dikali T Minus Setengah GT Kuadrat Jadi dia ada Penambahan H0 Ya Kalau disini Tanpa H0 Untuk persamaan lainnya Dianggap sama Oh ya Selain rumus ini Rumusnya kedua juga Karena rumus kedua ini Ada H nya Maka dia berubah juga Persamaannya Jadi untuk rumusnya Kedua ini Jadi VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Min 2G Delta H Jadi disini ada Delta H Dimana Delta H ini H Akhir Dikurang H awal Seperti ini Oke Jadi itu ya Jadi ada perbedaan Rumusnya Antara Ketika bendanya Dilempar Dari permukaan Tanah Berarti H0 nya Sama dengan 0 Kemudian ketika Bendanya dilempar Dari tempat Dengan ketinggian Tertentu Maka H0 nya Ada nilainya Seperti itu Berlaku persamaan ini Oke disini ada Contoh soal Yaitu sebuah benda Dari permukaan bumi Dilempar Vertikal ke atas Berarti Kasusnya ini Yaitu gerak Vertikal ke atas Kemudian disini Kecepatan awalnya Diketahui 100 meter Per sekon Dan G nya 10 Meter Per sekon Kuadrat Jadi Keadaan Benda Bergerak dari permukaan Tanah Berarti Ketinggian awalnya 0 Jadi bergerak Kayak gini Ke atas Oke Kecepatan awal Disini 100 meter Per sekon Oke Kita lihat Pertanyaan yang A Untuk yang A ini Kita cari Ketinggian benda Saat kecepatannya 50 meter Per sekon Berarti Yang kita gunakan Adalah Persamaan Yang mana Persamaan tersebut Ada variable Vt V0 Dan G Kalau misalnya Kalian ketemu Persamaan yang ada T nya Yang persamaan gini Y sama dengan Oh sorry Yang persamaan nya gini H sama dengan V0 Kali T Min setengah GT Kuadrat Ini tidak bisa kita gunakan Kenapa? Karena ada waktu Yang belum diketahui Dari soal Jadi ya Kita pakai persamaan Vt Kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Min 2 Kali G Kali H Vt nya Itu 50 Pangkat 2 Sama dengan 100 Pangkat 2 Dikurang 2 Dikali 10 Dikali H 50 Pangkat 2 2500 Kemudian Disini 10.000 Dikurang 20 H Jadi 20 H Sama dengan 10.000 Dikurang 2500 Jadi hasilnya H H Sama dengan 7500 Dibagi 20 Atau 375 Meter Itu jawabannya Kalau ditanya Ketinggian maksimum H maksimum Apa yang harus kita lakukan? Bisa kita menggunakan Persamaan ini lagi Ingat Untuk mencapai Ketinggian maksimum Syaratnya Vt Sama dengan 0 Jadi Untuk mencari H maksimumnya Bisa kita gunakan Persamaan Yang ini lagi ya Persamaannya Jadi 0 Sama dengan Disini Kita gunakan 100 Pangkat 2 Dikurang 2 Dikali 10 Dikali H maksimumnya Jadi H maksimum Sama dengan 10.000 Dibagi 20 Nilainya Sama dengan 1.000 Dibagi 2 500 Meter Selanjutnya Kita cek Pertanyaan Yang kedua Atau B Waktu Untuk sampai Di tanah Jadi Waktu Untuk sampai Di tanah Itu Maksudnya Ketika Dia mulai Bergerak Dari sini Dari permukaan Tanah Sampai Ke permukaan Tanah Kembali Sampai Disini Lagi Berarti Waktu Untuk sampai Disini Itu Sama dengan 2 Kali Waktu Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Jadi T1 Ini Nanti Ditambah Dengan T2 Pertanyaan Yang B Kita bisa Selesaikan Dengan Menggunakan Persamaan H Sama dengan V0 T Min Setengah GT Kuadrat Tetapi H nya Itu Bukan 500 Yang kita Pakai Tetapi H Yang kita Pakai Itu 0 Kenapa Karena Untuk sampai Di permukaan Tanah Berarti Disini H Sama Dengan 0 0 Sama Dengan 100 Dikali T Min Setengah Dikali 10 Dikali T 5T Pangkat 2 Sama Dengan 100 T T Dibagi T Kuadrat T Sisa Satu Berarti T Sama Dengan 100 Dibagi 5 Atau 20 Sekon Itu Jawabannya 20 Sekon Jadi Waktu Yang diperlukan Untuk Sampai Di tanah Kembali Itu 20 Sekon Kalau Ditanyakan Waktu Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Berarti Itu T Satu Yang kita Cari Untuk Mencari Ini Kita Bisa Langsung Gunakan Persamaan T Satu Itu Sama Dengan Setengah T Atau 10 Sekon Pembuktiannya Gimana Pembuktiannya Kita Gunakan Persamaan VT Sama Dengan V0 Min GT Ini Kita Buktikan Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Sarat Kecepatan Akhirnya Kan 0 Sedangkan Kecepatan Awalnya Tadi 100 Min 10 Kali T Ini Pindah Ruas 10 T Sama Dengan 100 Sehingga T Sama Dengan 10 Sekon Jadi Ini Waktu Untuk Mencapai Tinggi Maksimum Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang C Yaitu Kecepatan Benda Saat Sampai Di Tanah Untuk Mencari Kecepatan Benda Saat Sampai Di Tanah Kembali Disini VT Kita Bisa Menggunakan Persamaan VT Sama Dengan V0 Min G Kali T VT Yang Kita Cari V0 100 G 10 Waktunya Tadi Yang Kita Pakai Yang Di Atas Ini 20 Berarti 100 Dikurang 200 Hasilnya Yaitu Minus 100 Meter Per Sekon Minus Disini Artinya Bahwa Kecepatan Akhirnya Ini Bertolak Belakang Arahnya Dengan Kecepatan Awal Nilainya Sama Tetapi Arahnya Berlawanan Kalau Kecepatan Awalnya Tadi Arahnya Ke Atas Sementara Kecepatan Akhir Tadi Arahnya Ke Bawah Kecepatan Awal Dan Kecepatan Akhir Nilainya Sama Tapi Arahnya Yang Berlawanan Oke Beralih Ke Contoh Soal Berikutnya Yaitu Sebuah Peluru Ditembakan Vertikal Ke Atas Dari Puncak Menara Yang Tingginya Disini 60 Meter Ada Ketinggian Awal Berarti Kasusnya Ini Ada Sebuah Peluru Yang Ditembakan Dari Puncak Sebuah Menara Yang Tinggi Menaranya Itu 60 Meter Jadi Pelurunya Ditembakan Dari Posisi Ini Sampai Mencapai Ketinggian Maksimum Disini Jadi H H Itu Disini Hitungnya Ini H Maksimum Tapi Kalau Ditanyakan Diukur Dari Tanah Berarti Nanti Kita Lihat Lagi Dengan Ke Bawah Seperti itu Oke Sekarang Untuk Mencari Ketinggian Maksimum Karena Yang Diketahui Itu Tinggi Awal Kemudian Kecepatan Awal Kecepatan Awal Itu Dilambangkan Dengan V0 Disini 20 Meter Per Sekon H0 60 Meter Kemudian G Karena G Diketahui Gunakan 10 Kemudian Kita Lihat Pertanyaannya Yaitu Ketinggian Maksimum Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Untuk Mencari Ketinggian Maksimum Kita Bisa Menggunakan Persamaan Yang Ada Variable V0 H0 Dan G Persamaan Yang Bisa Kita Gunakan Yaitu VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Min 2 2 Kali G Kali H Ingat Untuk Mencapai Tinggi Maksimum Saratnya VT Sama Dengan 0 Ya V0 20 Pangkat 2 Dikurang 2 Dikali 10 Dikali H Maksimum Ya Berarti Disini 20 H Maksimum Sama Dengan 400 Jadi H Maksimum Sama Dengan 400 Dibagi 20 Sama Dengan 20 Meter Nah Yang Perlu Kalian Ingat Ketinggian Ini Adalah Ketinggian Diukur Dari Sini Tadi Ya Permukaannya Karena Kalau Misalnya Kita Ukur Dari Permukaan Tanah Pertanyaannya Kan Diukur Dari Permukaan Tanah Jadi Berapa Jadi Ketinggian Maksimum Kalau Diukur Dari Permukaan Tanah Yaitu 60 Ditambah 20 Jadi 80 Meter Ini Yang Benar Jawabannya Jadi Jangan Sampai Terkecoh Untuk Menjawab 20 Meter Kemudian Pertanyaannya Kedua Yaitu Waktu Yang Diperlukan Untuk Mencapai Ketinggian Maksimum Kita Bisa Menggunakan Persamaan VT Sama Dengan V0 Min GT VT Sama Dengan 0 V0 Sama Dengan 20 Min 10 Dikali T Jadi 10 T Sama Dengan 20 Jadi Waktunya Yaitu 2 Sekon Gini Ya Pengarjaannya Sampai Sampai Disini Video Pembelajaran Kali Ini Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Share Thanks For Watching See You Next Video Video